Saking gimana ya, maraknya es teh untuk suasana Tapi kita gak bahas tentang es tehnya Kita membahas tentang penyakit yang akan disebabkan ketika kita terlalu banyak mengonsumsi es teh yang manis Menarik, menarik Hal yang manis yaitu tentang diabetes mellitus Apa sih dok itu diabetes itu? Oke, diabetes mellitus Iya Oke, selamat pagi sahabat PMI Balik dengan saya Willy di konten Capri Jagoan penting bareng PMI Solo Jadi disini seperti biasa kita akan mendatangkan dua narasumber dari Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Yaitu ada Dr. Shania dan Dr. Mehta Ini jauh-jauh teman-teman Dari Jogja, ada yang dari loris itu sih sebenarnya Kita ngobrol santai aja dok Bahas tentang mungkin besok 2024 gitu ya Apa, apa? 2024 ada apa, Mas? Enggak ya, enggak ya Itu terlalu sensitif dan bukan renang kita Jadi kita akan membahas tentang Kan ini musim panas yaudah ya Jadi paling enak kan tetap es Oh, enak banget Kalau di tempat saya itu es teh itu benar-benar kaya Tau pernah ke matahari dok Matahari sih enggak seharian? Pernah Nah itu kan HP-HP kan Nah di tempat saya seperti dok, asli Jadi setiap setengah centi Itu ada yang jual? Ada yang jual Ginasetel ada, ada Gipastel juga ada sih Wah gila, sampai kakak saya juga jualan sih Seperti itu, jadi Cemani City itu kalau mau cari es teh disana banyak sekali Kalau disini kan es teh jumbo 3000 Disana es teh ada dua setengah, ada 2000 Saking gimana ya, maraknya es teh untuk suasana Tapi kita enggak bahas tentang es tehnya Kita membahas tentang penyakit yang akan disebabkan ketika kita terlalu banyak Mengonsumsi es teh yang manis Menarik-menarik Hal-hal yang manisnya itu tentang diabetes mellitus Apa sih dok itu diabetes itu? Oke, diabetes mellitus Jadi kalau diabetes itu Dia penyakit ya yang disebabkan karena Kita kebanyakan konsumsi gula Nah jadi kan kalau tubuh kita itu sebenarnya punya hormon yang namanya Itu hormon insulin Sebenarnya itu untuk menurunkan kadar gerukosa dalam darah Nah jadi kalau misalnya pada orang diabetes itu Antara produksi insulinnya yang kurang Atau antara si insulin itu udah diproduksi Cuma kerjanya enggak benar Atau campuran keduanya Nah gara-gara itu jadi gula yang masuk ke dalam tubuh Itu enggak bisa diproses dengan baik Jadinya numpur Jadi kadarnya tinggi jadilah diabetes mellitus Gitu Jadi sebenarnya itu Kalau tubuh kita itu memproduksi insulinnya kan tetap Sesuai kapasitas ya Maksudnya Sesuai porsinya Cuma yang mempersulit itu Kadar yang ada di dalam darah juga Yang bisa menghambat dia Contohnya untuk masuk ke Masuk ke sel ya Oh ya itu Jadi seperti itu Iya betul Itu definisi penyakit diabetes mellitus Jadi ya mungkin Saya harap hanya menyerap 20% ya Harus benar-benar fokus Karena ini terlalu penting Iya Ini sangat penting Santai Santai Penting Penting aja dok Tenang mas Tenang mas Nah itu kan Sebenarnya insulnya kan Apa namanya Sesuai porsi Udah Udah distribusi sesuai porsi Oke Terus hubungannya dengan konsumsi gula dok Nah Nah tadi kan Konsumsi gula Oke Diabetes itu kan karena tinggi Gulanya tinggi di dalam darah Nah sebenarnya Yang di dalam darah itu bisa masuk ke dalam sel Dengan bantuan hormon insulin tadi Nah Tapi kalau si gulanya itu kebanyakan Di dalam darah Nah itu bisa kayak Gak bisa disimpan lagi nih Dah kebanyakan nih gitu Terus Terus insulinnya udah capek ini kok Banyak banget gulanya Gitu ya Terus Akhirnya nih Gulanya tetep banyak di darah Gak bisa masuk Nah kita dapet gula dari mana Dari makanan Dari yang kita konsumsi Misal kita makan Yang manis-manis nih Makan gula Kayak Tadi esteh Esteh gulanya berapa dulu gitu Misalkan Dua sendok makan Dua sendok Bukan makan Dua sendok jimbeng Soalnya kan mainnya kan udah dalam Langsung ini ya Langsung Banyak ya Langsung Nah itu tuh Bisa kalau Terusan Sampai sehari tuh Bisa lima sendok makan Enam sendok makan Terus terus-terusan gitu Nah itu kebanyakan Jadi Yaudah Masuk gulanya Masuk terus Kayak gitu Terus Akhirnya Di dalam darah Tetap ngalir gula Gak bisa masuk ke dalam sel Gitu Karena banyaknya ya itu Kita dapet gula dari Konsumsi kita Tapi Gak bisa kita lepas dari gula tuh mas Gak bisa Gak bisa Ya kita tuh emang Butuh yang manis-manis Gitu Tetap untuk energi Jadi kalau Sebenarnya itu Yang pas-pas aja ya Jadi Jadi biar gulanya itu Kita perlu untuk Tenaga Untuk tenaga Gula itu jadi Energi Untuk kita aktivitas Tapi talas Jadi kalau Apa namanya Kebanyakan gula itu Enggak kiberaktif Ya kita ya Wah Sugar Itu Gula Itu gak bakal Melurutkan juga ya Sebenarnya Malah berbahaya Apabila kalian Mengkonsumsi banyak gula Jadi sugar Gitu Enggak Enggak Bagus juga Tapi memang gula itu Punya efek ini Addiktif Bisa bikin kecanduan Jadi yang manis-manis itu Bikin kecanduan Jadi memang susah Kalau udah terlalu sering Terus Enggak bisa lepas Itu emang bikin kecanduan Bener sih Bukan cuman gula sih dok Apa senyumannya Senyumannya Juga Candu Astaga Semua gula Semua gula itu Bisa menyebabkan diabetes Yang penting Dia manis Atau gimana Ada khusus Seperti gula jawa Itu Itu gak Gak bikin Gak bikin Anu kok Penyakit gula Ini cuman doping Oke Jadi kalau Yang namanya gula Itu sebenarnya Ada di Mana-mana Kayak Gak cuman di gula pasir Gula jawa Gula aren Itu Gula itu Gula itu Ada yang Sederhana Ada yang Riwa Riwa Kompleks Simpleks 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 Yang sederhana Terus ada gula yang kompleks Gitu Karbohidrat kompleks Nah Kalau yang gula-gula sederhana ini Kayak tadi Gula pasir Gula aren Itu Masuk ke dalam tubuhnya itu Cepat Cepat ya Jadi Itu lebih Berbahaya Gitu Tapi Gula itu juga ada di tempat lain Kayak Di nasi itu ada Terus Di buah Di sayur Itu ada Nah Tapi memang itu Di prosesnya itu agak lama Terutama Makanan-makanan yang tinggi seratnya Nah Itu di prosesnya lama Jadi kalau Gula ya Mungkin semua gula Semua yang ada gulanya Itu bisa bikin Tapi kalau Porsinya kebanyakan Atau gula-gula yang tadi Yang sederhana ini Oh iya Jadi gula-gula yang manis Pemanis-pemanis Sederhana ini Nah itu yang Bikin cepat naik Gulanya di dalam darah Itu Jadi Ketika Kita Minum Gula yang Simple lagi Dari gula pasir Itu Kita makan nasi Wah Nah itu Nah itu udah Oh iya Apakah nasinya Berapa mas Sebelas Sebelas Jika diberi Dapan Laper Panas Estes jumbu Cuma satu Dan kita di Jawa Makanannya manis-manis Langsung triple kill Tuh Jadi emang Diproses dulu ya Karboidrat diproses Jadi gula Jadi sebenarnya Tidak apa-apa Cuman konsumsinya kita Yang perlu di Atur Ya Karena Enggak bisa dipungkiri Emang saya juga Kayak gitu Makan harus ada Estes jambu Kadang-kadang Mas ini Ada warung yang Minta diaduk sendiri Itu loh Sedotak kunyah Renyusir Renyusir Wah Emang Tapi itu Tidak bagus Ternyata Teman-teman Jadi Bagaimana Mengukur Konsumsi gula Dan karboidrat Biar gak Diabetes Itu Ngaturnya Gimana Ngatur Misalnya Dari Kemenkes Sendiri Sudah Dikasih Saran Kita Sebaiknya Makan Dalam Sehari Jadi Kalau Misalnya Seorang Dalam Sehari Harusnya Gulanya Itu Cukup 50 gram 50 gram Itu 50 gram Itu 4 sendok 4 sendok Makan Itu Sehari Loh Sehari Sekali Terus Bikin Estes jumbu Empat Oh Gitu Estes jumbu Empat Itu Padahal Satu sendok Itu Lima Satu Gelas Itu Sudah Overload Itu Lagi Sekali Itu Pagi Siang Belum Malam Belum Naik Belum Belum Terus Makan Juga Belum Belum Ini Tapi Kalau Dikemen Kes Untuk Konsumsi Gula Yang Simple Lagi 4 sendok Sehari Iya Maksimal Terus Atau Kalau Misalnya Kita Konsumsi Sehari Hari Itu Berarti Konsumsinya Kalori Kalori Itu Banyak Termasuk Salah Satunya Karbohidrat Yang Mengandung Glukosa Itu Misal Kita Dalam Sehari Konsumsi 2000 Kalori Harusnya Karbohidrat Kalori Harusnya Lebih Setengah Jadi Misalnya Dari 2000 Kalori 900 Sampai 1300 Itu Harusnya Karbohidrat Dimana Itu Setara 225 325 Gram Gula 2000 Kalori Sampai Pusing Mas Paling Gampang Itu Ya Tadi Oke Nanti Kalau Teman Teman Masih Bingung Dihitung Manual Satu Jentong Nasi Setara 100 Gram Oh Kita Satu Centong Ya 100 Gram Gula 100 Gram Gula Setara 129 Kalori Nah Seharusnya Dalam Sehari Itu Kita Misalnya Cuma Boleh makan 225 Sampai 325 Gram Gula Berarti Kita Sehari Itu Totalnya Cuma Boleh Makan 2 Sampai 3 Centong Nasi Sehari 2 Sampai 3 Centong Nasi Kurang Ya Teman Kurang Banyak Jadi Kita Bisa Ngitung Kalori Juga Mas Jadi Perlu Perlu Buat Ngitung Buat Tau Tadi Kan Tadi Kan Kalau Kalori Kita Kan Misalkan Mau Dihitung Gak Tau Enggak Mas Mau Dihitung Gak Dihitung No Atau Jadi Rahasia Anu Rahasia Perusahaan Berat Badan Tinggi Badannya Soalnya Mau Ngitung Kita Harus Tahu Tinggi Badan Sama Berat Badan Mumpung Kita Masih Pagi Dan Biasanya Heng Itu Akas Siang Jadi Heng Sikali Tapi Saya Juga Gak Bisa Ngitung Harus Pakai Kalkulator Gak Bapak Jadi Tapi Biar Nanti Teman Teman Kalau Masih Belum Paham Diulang Aja Jadi Coba Kita Hitung Misalkan Berat Badan Mas Berapa Nih Kalau Dikarang Juga Gak Apa Kalau Buka Pakai Kalkulator Boleh Saya Yang Seksi Seksi Tata 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 Terinci Percobaan Kan Gak Mungkin Kita Berjalan Soalnya Emang Ras Kalau Kalau Untuk Wanita Gak Sensitive Jadi Bener Bener Kalau Saya Berat Badannya 80 80 Kok Pas Emang Bener 80 Tinggi Badan Berapa Tinggi Badan Saya 169 169 Oke jadi nih teman-teman bisa cari rumusnya juga di Kemenkes ya jadi kita harus cari berat badan ideal dulu Oh iya apa nih apa nih lupa aku langsung-langsung diskonek aku tapi ini buat kita cari kebutuhan kalori dalam sehari kita cari dulu berat badan ideal kita jadi dari tinggi badan dikurangi 100 nih berarti berapa 169-100 dikurangi 10% dari tinggi badan yang dikurangi 100 tadi tapi 10% nya dari 69 berapa ya berarti tadi 100 ini ya 10% dari dari 10% dari 69 6,9 jadi yang tadi kan 69 dikurangi 6,9 berarti 62,1 62,1 tutup berat badan idealnya aku 62,1 terus kita cari dulu kebutuhan kalorinya kalau laki-laki itu dikali 30 kilokalori kalau perempuan dikali 25 jadi tadi berat badan ideal tadi dikali karena mas laki-laki kali 30 30 Oke jadi kebutuhan kebutuhan kalorinya adalah 1.800 berapa tadi 6363 itu 1.600 1.883 dalam sehari-hari itu kira-kira sebanyak apa dong tadi ngitung juga ini tadi ngitung juga kayak misal tadi centong satu centong nasi berarti berapa tuh 100-100 berarti 10 centong ya berarti tapi mas cuma makan nasi tok loh itu oh iya kasih itu ya itu sudah dari itu udah dari macem-macem semuanya dari nyemil dari apa protein sayur buah ya itu semuanya itu udah kehitung 1863 itu sehari belum itu baru makannya ya belum minum belum dong ngapa-ngapa nah sebenarnya kalau lebih detailnya lagi nanti bisa jadi kita cari kebutuhan kalori total tuh kayak dikurangi aktif ditambah tentang aktivitas fisik berapa persen terus usia berapa persen tuh nanti lebih ribet lagi silahkan cari sendiri aja ya karena malah saya juga udah parah sih nggak pegangi daripada nanti mulai tuh mabuk gitu nggak lucu jadi udah tahu ya Mas ya kebutuhan kalori 1263 jadi sepenting itu sampai ada itu ngitung hanya temen-temen emang bener-bener harus dijaga itu ya betul tapi jangan pusing masnya tiap mau diwarta ini kalorinya berapa mu sampai dibilangin sama yang punya warung tugasnya itu saya dan anda ngapain ya tombol mah dimarahin dong kita ya kira-kira aja teman-teman jadi porsinya silahkan hitung sendiri nah terus nanti ketika makan yang penting tidak melibihi tadi ya apa hasil-hasilnya tadi ya terutama tadi bagian gulanya itu ya jadi perbincangan kita hari ini Iya bener-bener tapi kan kalau tentang diabetes itu kan ada dua tipe ya dega itu maksudnya gimana dok jadi diabetes itu sebenarnya ada empat ya seharusnya ada dayanya diabetes mellitus tipe satu diabetes mellitus tipe dua ya ada diabetes gestasional itu yang pada ibu hamil oh gitu terus ada yang lain-lain Nah kok misalnya diabetes tipe satu itu yang bermasalah tadi produksinya si insulin itu yang kurang kalau diabetes tipe dua produksinya masih cuma yang diproduksi jelek jadi nggak kerja dengan baik si insulinnya gitu jadi jadi pankreas ya jadi jadi diproduksinya pintar banget ya Mas nggak saya juga berapa sebenarnya keren banget ya Mas apa namanya kalau tipe satu itu emang ada digangguan di pankreasnya ya kalau yang kedua karena kualitas kualitasnya yang jelek jadi gitu kalau cuman itu dok maksudnya nanti ada penyakit gulanya gula-gula-gula dia kamu kena gula tapi gula jawa kok itu nggak ada ya 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 nggak gula jawa juga sih kamu gula tuh tapi gula pasir sih gitu jadi gampang larut kamu kena Banyu larut jadi berjalan mandi lama-lama nggak mungkin ya enggak 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 dari sisi itu sehingga enggak kira sama itu terus Pak untuk peran pola makan aktivitas fisik gaya hidup itu gimana mencegah diabetes jadi sebenarnya faktor risiko atau sesuatu yang berpotensi menimbulkan diabetes itu dibagi dua dulu ada yang bisa kita kendalikan sama ada yang enggak bisa kita kendalikan Oh gitu kalau enggak bisa kita kendalikan tuh kayak udah takdir gitu Oh kalau misalnya usia kita udah lebih dari 45 tahun ataupun kan ya udah masa mau di stop kan nggak bisa nggak bisa bahaya kan itu kan di luar kendali kita usia lebih dari 45 tahun terus habis itu riwayat keluarga punya diabetes Bapak Ibu kakek nenek kandung loh ya jangan yang kakeknya siapa gitu loh nggak nggak nanti dihantaman kamu ngapain kalau misalnya punya riwayat waktu hamil ada sakit gula terus ada riwayat sakit jantung Nah itu empat hal itu nggak bisa dikendalikan ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain Nah tapi ada faktor yang bisa kita kendalikan kayak misalnya orang kalau kegemukan kalau obes ya berarti kan tentang pola makannya Nah terus habis itu tekanan darah sama balik lagi pola makan suka makan santan-santan minyak-minyak berpengaruh juga ke kolesterol tinggi ya kayak gitu itu yang bisa kita kendalikan terus gaya hidup orang rebahan terus oh saya juga mau ngomong tapi dalam hati aja kasih edukasi sendirinya kayak gini jadi lebih ke kita macur hati-hati sendiri ya jadi memang pola makan harus aktivitas fisik nah itu yang memang bisa kita harapkan untuk membantu itu untuk membantu gula kita supaya tetap terjaga terus misalkan pola makan yang seperti apa sih itu ya kalau pola makannya sendiri kita tahu yang paling sering adalah 3G jadwal jumlah dan jenis makanan gitu 3G jadi memang apalagi kalau para pasien diabetes itu memang ini bukannya nggak boleh boleh makan jangan malah jangan nggak makan nanti nggak mau makan soalnya nanti gulanya tinggi Oh jangan nggak usah makan tapi langsung diangkut itu ya takutnya itu malah hipoglikemi gulanya kurang nah jadi memang 3G itu yang harus ditekankan ya jadi jadwal makan dulu Nah kalau ternyata penderita diabetes ini ini atau diabetes ini harus makan tuh bisa sampai enam kali Oh iya bisa sampai enam kali malahan jadi kalau ada penelitiannya itu kalau dia makannya dua sampai tiga kali sehari tok itu gula di dalam darahnya ini malah naik turun nggak stabil Oh jadinya nanti takut malah terlalu tinggi atau terlalu rendah tapi kalau makannya enam kali itu malah gula dalam darahnya itu bisa stabil stabil Oh jadi enam kali tapi emang porsinya itu tertentu ya jadi pagi makan terus ada snacknya snack pagi terus siang terus snack siang makan malam terus snack malam Nah itu malah yang bagus tuh seperti itu untuk jadwal makan berarti tiga kali makan utama tiga kali makan selingan gitu itu yang jadwal jadwal tapi dalam porsi yang sudah ditentukan nah tentu ya jadi jadwal terus jumlah nah ini jumlahnya ini biasanya kita bodo amat yang dimakan nah biasanya kan kita ini ya sayurnya kadang nggak ada enggak kita makan kering semua proteinnya ya paling ayam satu nasinya 23 centong Nah itu kan ternyata ini kalau untuk diabetes ini itu tidak disarankan sangat tidak disarankan karena kalau dipiring itu setengahnya itu malah harusnya sayur-sayuran jadi untuk nasinya sebenarnya enggak perlu banyak-banyak seperempat seperempatnya seperempatnya isinya protein misal ikan daging gitu jadi setengahnya tuh malah harusnya sayur-sayuran gitu betul jadwal jumlah dan juga jenis kalau jenisnya tadi sayur-sayuran tadi kan lebih sayuran tuh itu ada tipenya ada tuh ada kelasnya sebenernya ya kelas dia SMP SMA atau udah lulus ya ya Nah jadi ada yang tipe A itu dia nggak ada kalorinya jadi bisa bebas tuh dimakan sering-sering gitu jadi kayak apa dok ya sih penting nggak nggak ada kalorinya nggak ada kalorinya itu bisa tuh di buat cemil-cemil terus-terusan itu contohnya tomat otomat selada timun tapi hati-hati nanti tidak ngobrol langsung meh gitu jadi yang nggak berkalori dulu pertama terus yang tadi apa yang nggak berkalori yang tipe A tadi nah terus tipe B itu ada kalorinya ada kalorinya tapi sedikit saya lupa berapa tapi ada kita kita 25 kalori apa ya Nah itu kayak wortel bayam buncis gitu-gitu Nah itu ada kalori tapi nggak masalah karena cuman sedikit kalorinya tipe C ini yang paling banyak kalorinya tapi masih ya nggak masalah karena ada sayur juga ada vitaminnya tuh ada seratnya juga tinggi Nah itu kayak daun singkong itu terus nangka-nangka daun talas Nah itu jadi yang bisa dicemil terus tuh yang tadi yang tipe A tadi tipe A tadi ya timun selada itu tipe A tipe B tipe C tipenya Mas apa enggak 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 cari yang seperti apa mau menawarkan nanti ada cp-nya jadi teman-teman untuk cemilan sehat itu yang tipe A itu ya tadi Iya kalorinya sedikit sambil sambil nonton film-film Korea gitu atau film-film sama simulasi 17 Agustus itu tapi emang-emang ribet temen-temen untuk untuk sebenarnya kalau dipikir-pikirin kita ribet dia-dia untuk apa namanya untuk memporsikan seperti itu seperti tapi kalau soalnya itu efeknya kan jangka panjang kita nggak tahu besok gimana jadi emang harus di apa namanya diusahakan soalnya kalau saya sendiri kalau kita ya kita udah makan nasi kering jadi cuman nasi ayam sambil masih berkelanjutan jadi kita ibu-ibu ayo ayo teman-teman ayo yuk bisa yuk kalau ku spesialisasi makanan yang dihindari untuk diabetes itu apa dok biasanya dok untuk mencegah diabetes jadi hal-hal makanan yang perlu dihindari contohnya ketika dia udah yang membuat ini berglikemi gitu ya sebenarnya apakah kalau dikonsumsi dalam jumat berlebihan kan pasti akan berefek sesuatu ya tapi di satu sisi kurang juga enggak boleh karena ya sumber energi kita ada di situ kalau misalnya enggak makan iya langsung lewat ya intinya ya tadi sesuai rumus aja ya sesuai rumus jadi emang setiap siap yang yang kita konsumsi itu tetep pasti ada apalagi nih di spesialisasi di Jawa Tengah gitu kan entah kalian cari apa pasti disitu ada gulanya itu jadi emang bener-bener harus dipikirkan dulu untuk kontrol gulanya iya tuh oke terus eh rekomendasi untuk konsumsi gula gitu gimana dok ada dok untuk ya merk apa gitu tapi kalau mau sponsornya siapa ini sponsor nanti enggak kita sensor kalau enggak disponsori jangan-jangan harap hahaha enggak jadi apa namanya konsumsi gula yang direkomendasikan untuk ketika ada teman-teman yang telalah kok punya riwayat gula kan ada juga itu gimana dok pada dari riwayatnya oke jadi tadi gula kan kita memang tidak bisa tidak tanpa gula gitu ya tidak bisa tanpa gula pun apalagi teman-teman yang dengan diabetes ini juga bisa mengkonsumsi gula sebenarnya gula tambahan kayak gula pasir sebenarnya bisa tapi batasnya adalah hanya 5% dari kebutuhan kalori misalkan ya paling sekitar dua sendok makan ya sekitar dua sendok makan aja gitu tapi itu pun enggak boleh dibuat jadi minuman atau lebih ini jadi bumbu-bumbu aja ya jadi bumbu misalkan bikin apa bikin sayur asem ya gitu biar agak ada rasa manisnya bis boleh itu tapi batasnya untuk bumbu-bumbuan gitu harus dua sendok itu jadi emang dibatasi sangat dibatasi tapi memang kan ada ya produk-produk gula buatan itu yang jadi kalorinya itu rendah kayak gitu itu bisa juga sebagai opsi tapi memang ininya kadang kita tuh kayak udah merasa aman nih Oh ya merasa aman nih minumnya kan pakai gula ini jadinya malah minumnya banyak terus bikin apa bikin apa malah enggak teratur karena merasa udah aman nih kan kan aman nih pakai ini terus apa-apa dimakan tapi pakai itu gitu malah jadi enggak teratur jadi emang ya begitulah itu kan cuman satu dari seribu cara mencegah pakai itu emang udah dapet kartu kuning bebas gula ya belum tentu ya kalau polanya masih sama gitu untuk pengobatannya juga sebenarnya ada ya banyak ya temen-temen tahu sekalian kayak di apa namanya kalau obesitas kan kita nanti di olahraga biar lemak yang ada di dalam tubuh itu terbakar terus ada juga untuk injeksi insulin juga ya itu iya jadi memang kalau Oh diabetes ini ya dia minum ketama kan memang pola hidup pola hidup pola makan aktivitas fisik yang harus diubah kalau misalkan belum empat nanti kita pakai obat-obatan obat oral atau obat disuntik itu injeksi insulin itu tapi yang utama ya tetap pola hidup ya tadi makannya terus aktivitas fisiknya jadi kalau aktivitas fisik tuh sebenarnya dianjurkannya ya 30 menit sehari 5 kali seminggu gitu jadi dalam seminggu tuh dianjurkannya 150 sampai 300 menit gitu gitu kita beraktivitas ya itu aktivitas aktivitas fisik tapi diluar aktivitas sehari-hari ya jadi aktivitas fisiknya itu maksudnya kita olahraga bukan iya wah saya udah naik tanggal A3 itu itu bukan aktivitas itu rutinitas ya jadi kita harus latihan ya bahasanya latihan latihan yaitu kalau latihan kan kayak diatur nih kita mau berapa kali berapa menit intensitasnya gimana gitu harus harus di ini juga selain pola makan tadi tapi aktivitas fisik juga harus direncanakan ya jadi lima kali seminggu ya Iya lima kali seminggu 3-5 kali lah seminggu jadi simpel teman-teman mempeluangkan waktu setengah jam setengah jam ketika apa namanya olahraga entah itu kan enak juga kan sambil lari-lari kecil dimanaan itu sambil melihat pindahnya pemandangan tapi jangan sampai tergoda dengan jajaran jajaran kalau contohnya kita ambil dimana nih kita lari dek lagi 10 langkah kok ada jelok mampir dulu kayaknya pengalaman pribadi jadi olahraga itu paling lima menit jajahnya 25 menit eh ya jadi latihan aktivitas fisik latihan aerobik tuh yang ini ya aerobik kayak lari renang jogging tuh aerobik terus kita juga harus latihan beban biar tidak kuat menghadapi ya segalanya Iya betul tadi emang kalau exercise itu dirumah pun sebenarnya bisa-bisa kan banyak ya sekarang video YouTube ya mau model apa kamu apa namanya saldo gitu juga di YouTube diajari hati-hati kalau kalian belajar saldo apalagi untuk yang 80 ke atas seperti saya tidak dianjurkan gitu terus apalagi dong apalagi ya pengalaman pribadi pernah mendapatkan pasien gula dengan jadi jadi kita sambil menjelaskan tentang gula kita share sekalian bahayanya yang dalam kesehatan maksudnya dia sampai eh biasanya kan kalau komplikasi komplikasi kalau dulu kan kalau saya itu itu ada pasien dulu kan ada ada juga ada juga jadi ada banyak juga ya pasien DM terus di hemodialisa ya gagal ginjal dia gagal ginjal tapi ada juga dok dia terlalu takut dan sudah aduh sudah gulang lagi gagal ginjal gitu ketika dihadi dia hipoglikemia gitu jadi eh ayo kita kita putain medeni biar biar enggak yang lihat biar biar semangat untuk ini hidup dengan lebih sehat Oh jadi gini loh akibatnya yang ketika terkena penyakit gula gimana pengalaman dengan apalagi di depan kan kayaknya horor-horor di seberang ya jadi memang kalau banyak ya ada terutama sering lihat itu yang ini ya luka ulkus itu ya ulkus itu jadi memang kadang gula ini kalau enggak terkontrol ini bikin saraf-sarafnya tuh istilahnya mati terasa gitu jadi kalau enggak kerasa gitu kalau kita kena luka misalkan jalan enggak pakai sendal terus nginjek sesuatu tuh enggak kerasa kayak gitu nah lama-lama ini apa kok tiba-tiba lukanya udah dalam kayak gitu udah ada nanahnya Nah itu dia yang kadang bisa sampai harus ini amputasi itu pernah ada memang pasien yang harus amputasi sering Wow iya terus apalagi kita takut itu yang udah sudah dimulai dengan yang besar dulu langsung yang besar langsung ambulansi kadang-kadang juga kan ada yang dia kan rawannya dok maksudnya mulutnya ketika dia kena gula apalagi yang ya udah kalau jalan-jalan kena benda apa-apa takut sobek terbanyaknya saya jangan darah pada juga yang dikepitus ya iya di belakang itu nggak kerasa juga sebenarnya cuma lama-lama kan kulitnya kan mungkin kegesek terlalu panas itu tekanan juga menonton drakor di maraton di maraton 10 episode nggak gerak-gerak itu tahu-tahu punggungnya bolong itu masalah kasurnya kayaknya dibawah kasurnya kalau nggak kalau nggak paku pilar itu dibawah coba temen-temen cek dulu takut saya itu terus ada pengalaman apa dok ada apalagi ya mungkin kalau dari diabetes Oh itu biasa ada ibu-ibu-ibu kena gula udah 10 tahun lama-lama penglihatannya bermasalah ya terus sakit kena keginjal tadi odialisis sakit jantung kan semuanya berkaitan ya sebenarnya bisa bisa kemana-mana benar-benar benar-benar memang kayak eh lingkaran ya nanti gini tinggal gini jadi kalau satu tapi memang sering untuk penyakit diabetes itu komplikasinya emang kemana-mana ya banyak juga di jantung korona gara-gara sumbatannya itu pembuluh darahnya jelek soalnya karena gulanya itu baru baru penyakit fisik belum penyakit yang body shaming nah salah mungkin karena ada ini ya kayak kok sakit ini kok ini harus minum obat terus dan sebagainya itu kan bisa ngaruh juga ke ini kesehatan jiwa mental juga Nah itu juga bisa kearah sana untuk ya komplikasi secara tidak langsung ya dari gula kemana-mana ya makanya dok kita harus benar-benar memperhatikan apalagi kan di di tengah kempuran-kempuran enggak menyalahkan cuman teman-teman harus mengatasi sendiri Iya karena apa namanya efeknya itu belum 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 langsung apalagi kalau kita juga punya keluarga ya ada penyakit keturunan seperti itu lebih cepat ya ya makanya orang-orang yang dengan udah dengan faktor risiko yang tidak bisa dikendalikan lagi malah harus lebih ekstra hati-hati bukannya enggak boleh ya beli beli-beli seperti itu jauhi boleh ya cuman ya memang tahu batasan batasnya ya gitu hati-hati juga kecanduannya tadi itu adiktifnya dengan gula Oh kata-kata manis ya jangan tertipu sama kata-kata manis ya pembohong kau pembohong jangan tertipu ya memang manis-manis nih kadang tampaknya ya manis kan tapi ternyata ternyata bikin Oke jadi gitu teman-teman buat saya sendiri buat teman-teman juga buat kita sendiri juga jadi enggak papa enggak papa aku takut nanti kalau gini saya di demo ya penjualnya enggak masalah enggak masalah enggak papa tapi ya tadi kita harus tahu juga batasannya gitu Oh saya sudah sudah minum ini hari ini mungkin enggak lagi buat ini terus besok gitu udah cukup nih kayaknya segini kayak gitu udah cukup ya nanti berarti aku nggak boleh makan ini kalau aku udah minum ini itu sambil tadi meningkatkan aktivitasnya ya soalnya kan kita zaman-zaman dah semuanya ada di online Iya jadi kadang nggak perlu keluar kan bikin instan sekali sekarang yang keluar ini jadi sama kata-katanya sama ATM harus itu tiga itu kalau zaman dulu kan zaman saya dulu itu kalau mau minum gula kan harus kebun tebu dulu Allah iya 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 tapi saya kepikiran dok jadi untuk buka sts Jumbo tapi setiap yang mau beli tak tanya dulu iya 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 ini request gulanya gitu gulanya maksimal segini loh gitu udah 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 berapa ya tadi pagi udah makan nasi sts Jumbo terus apa namanya makanan manis-manis itu sudah sudah melibui batas kamu disini tak kasih air putih tapi bayarnya tetap warga sama ya jadi seperti lebih ke konsultan juga tapi habis itu saya dihantam ini tawar aja tawar aja gitu tawar aja oh kamu belum-belum konsumsi gula ya hari ini ya tak kasih 4 sendok ya maksimal ini 4 sendok buat sehari terus habis itu puasa dia kamu enggak boleh kamu enggak boleh langsung sih kalau mau ngemil tomat jadi merah muda makanya biar enggak kayak gitu Iya kita harus kontrol tadi ya seperti itu teman-teman Hai eh ada mau pengalaman yang mau di-share sebenarnya banyak ini untuk kasus-kasus iya jadi memang kalau disini kan karena kita masih istilahnya umurnya muda-muda gitu ya jadi ini ajakan gitu ya untuk eh saya takut juga nih saya nih kalau kayak besok nih pas saya udah tua gitu itu penyakit paling banyak di generasi saya apa nih kayak gitu kadang kepikiran kayak gitu nih lihat dari pola makan orang-orang segenerasi uh banyak banget gulanya ya jangan-jangan besok penyakitnya apa ya kayak gitu kita sudah sebenarnya sudah menebak waduh aku sering melakukan ini saya konsumsi kayaknya pola sakit ini deh apalagi kan kita kan untuk MC medical check-up nyaran untuk kita itu mungkin jarang banget ya orang tua orang tua di atas 45 itu dia baru-baru cek ya baru cek kayak gitu padahal enggak menyerang anu enggak enggak mengenal batasan umur juga ini juga ya kita mengajak teman-teman dan pindahkan juga diri kita sendiri hidup dengan lebih baik walaupun berat sekali ya butuh langkah pertama jadi emang dimulai dengan langkah-langkah kecil yuk jadi yang biasanya empat sendok gula jimbeng kita 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 apa namanya turunkan tiga setengah lah tiga setengah nggak apa-apa pelan-pelan pelan-pelan nanti next ketika sudah cendong jimbengnya itu selesai kita pakai cendong nasi gendi ya terus mungkin kalau biasanya es teh diganti jadi misalkan buah-buahan gitu nggak apa-apa yang seumpamanya kan tetap kita kan sebenarnya sebenarnya kan kita cari yang seger cuman yang seger aja jadi buah-jus buah-jus buah tanpa gula kalau bisa yang ini yang memang yang seger kayak gitu apel-apel misalkan apel nih itu pakai kulitnya soalnya banyak seratnya begitu jadi yang ada serat-seratnya itu lebih bagus gitu jadi memang cekan mau buah dianjurkannya memang buah-buah yang segar terus kalau misalkan kayak tadi apel perikada kulitnya bisa dimakan kalau memang bisa dimakan soalnya serat itu bisa ini gulanya yang mau masuk ke tubuh itu bisa dilambatkan gitu loh sama si serat itu jadi biar sana bergerombol jadi bahan-bahan biar gula darahnya tuh nggak langsung tinggal tinggi nah itu ya jadi kalau cuma cari yang seger kadang-kadang diganti buat tanpa gula gitu kan udah manis udah manis bener-bener udah udah manis dan ya itu pokoknya ya untuk konsumsi gula kita Iya juga mbak Bina kalau menu mau lebih detail mungkin kalau beli camilan gitu bisa dilihat dilihat belakangnya komposisinya bener-bener banget hitung lagi kalorinya beli apa tuh kayak chip-chip gitu ya gitu terus isinya tuh oh 100 kalori gitu tapi dia ternyata satu sajian 100 kalori ternyata dia tiga sajian udah saya habisin kan tadi 300 dalam satu snack itu ya waduh padahal tadi maksimum masnya 1.800 itu cuma satu snack loh waduh tapi tinggi juga kita dengan bijak untuk memakannya atau mengonsumsinya gitu itu mungkin untuk yang bisa kita sampaikan sebenarnya masih banyak juga cuman sudah sama dokter diringkas setelahnya untuk apa sih gula bagaimana cara menghitungnya nanti kalau temen-temen masih bingung bisa buka di Google ya juga sudah ada apa namanya cara menghitung kalori ya nanti kalian bisa lihat sendiri untuk berapa kalori ya ya juga di internet kan banyak banget dong apa kayak Oh ini senasi segini itu berapa kalori kayak gituan bisa kita kita lihat ya gituan Om San enggak mau nasi bisa diganti lagi kentang jagung yang lebih bagus yang banyak seratnya itu janggu jagung roti gandum beras merah itu Wow hehehe gandum tapi ya sih Oh gitu seratnya tinggi gulanya juga rendah hit you itu tadi jelasakan dan untuk bahayanya penyakitnya seperti apa ya sudah bisa di sampaikan sampai amputasi juga ya soalnya dia emang bener-bener enggak bisa rekenerasi lagi ya Oke terima kasih dok nanti untuk bincangnya kita lanjutkan di belakang stage saja hehehe enggak tahu ya mungkin cukup teman-teman dari kita saya beli mohon undur diri Assalamualaikum warahmatullahi Barakatuh nah